Selamat datang kembali di news game dan kali ini kita bermain Genshin Impact lagi dan disini kita akan mencoba event Godzilla ya Atau event apa sih namanya itu Oke disini event ini akan men-drop Jupe Nile Jet dan ini salah satu bahan upgradenya Xiao ya Oke disini kita masuk ke menu event lalu gunung pun gemetar dan disini kita akan melawan Godzilla ini Namanya Geo Peace Up ya Primongo Geo Peace Up Dan kita akan pergi ke NPC 3 AC ini lokasinya deket Liwe ya untuk lokasi NPCnya Oke kita langsung menuju ke NPC Dan event ini juga bisa party ya ini sama seperti boss anemo hypostasis ataupun elektro hypostasis seperti itu Dan ini adalah boss yang baru sih di update 1.3 mungkin nanti di update 1.4 juga ada bakal boss lagi Jadi kemungkinan makin banyak boss sih yang ada di Genshin Impact ini Oke disini kita sudah dapat questnya ya daratan ini sudah tidak tak terselamatkan Oke untuk kesana kita butuh ini ya kita akan telepon nih Oke ini ada lokasi disini di tiangku peli dan kita untuk supaya cepat nyampe sini kita ke MT Nantianmen ya Untuk tempat teleponnya supaya lebih mudah Oke kita ada di MT Nantianmen Di sini kita lewati aja sih kalau ada monster Ini lokasinya lumayan jauh sih Kenapa enggak deket telepon ya Oke di sebelah kiri itu ada jalan ke bawah itu jalan ke bawah aja pokoknya kita ke kanan Disini ambil kanan terus aja Oke nanti ada sebuah itu ya batu 2 itu kita akan ke bawah Oke seperti saya Syao, Chongyon, Kiki sama Penty Dan inilah percobaan yang keberapa ya enggak tahu Untuk percobaan pertama itu lumayan kecoh sih Soalnya belum tahu mekanisme bossnya Dan ini si Primugio Shab ini beda-beda elemennya Kadang dia pakai elektro, kadang api, kadang tanah Ya ini boss ini punya banyak elemen sih ya Jadi kalau ini kita bunuh, kalau ini kita kill Ini otomatis dia nanti responnya ini kadang beda itu ya Beda elemen Nah yang satu sepertinya ini Geo atau api ya Oh ini Geo, Geo Dragon Wu Wan Stretch with King Oke nanti itu sebelum turun ke bawah ya Itu dipastikan ini lawan apa ya Lawan Geo Mungkin kita bisa setting dulu partinya Mungkin kita tidak kuat ini bisa party sih Dan karena boss ini termasuk lumayan kuat sih Badak banget ya Untuk ya lawan boss ini sih emang baku hantan sih Jadi gak ada mekaniknya Jadi kita cukup pindah serangannya Sama yang penting itu bawa healer sih Ini Xiao saya Ini kalau gak bawa Kiki ini otomatis mati sih partinya Dan ini meskipun lumayan besar ya Ini badannya lumayan besar tapi dia pergerakannya cepat banget Oke dia tenggelam ke tanah dan muncul lagi ke permukaan Oke disini kita sayonara Ya kalau lebih bagus sih di belakang ya Jadi mirangnya itu di belakang Kalau di depan itu pasti digebuk sih Kalau di belakang paling cuma dikena ekor ya Kalau party di belakangnya aja sih Yang di depan biar yang GG aja Waduh Ke sini Chongyun hampir mati Dan sini saya pake Kiki buat ngeheal si Chongyun Oke disini selesai ya Ini selesai dan nanti akan muncul bunga sih Seperti biasa ya Oke disini kita dapet Jupe Line 2 ya Dan sini juga kita bisa mendapatkan Gladiator Sama seperti boss lainnya Kadang dapet 3 juga sih Menjubain nilainya kadang dapet 3 Dan yang kebanyakan sih dapet 2 Oke disini kita akan balik lagi Untuk menyelesaikan questnya Melaporkan situasi kepada Jip Ping Selamat menikmati